Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan yang hidup di perairan air tawar Dan banyak ditemukan di perairan danau, rawa, sungai, ataupun sawah Ikan dengan nama Ilmiakana Sriata ini memiliki ukuran yang cukup besar, tubuhnya gilig memanjang Ikan gabus diketahui kaya akan kandungan gizi Di antaranya albumin, yaitu salah satu jenis protein penting yang diperlukan tubuh terutama untuk membantu penyembuhan luka dan masih banyak lainnya Karena kandungan gizi yang dimiliki oleh kan gabus ini banyak orang yang mulai melakukan budidaya lho Namun sebelum melakukan budidaya, sahabat harus tahu cara pembenihan ikan gabus ini Lalu bagaimana caranya sahabat? Dan berikut ini cara pembenihan ikan, gabus yang baik dan benar versi dari suksespedia Pemilihan indukan ikan gabus Ikan gabus yang akan dipijakan sebaiknya berumur lebih dari 1 tahun dengan berat sekitar 1 hingga 1,5 kg Karena berat dapat menentukan jumlah telur yang akan dihasilkan oleh ikan Cara membedakan jantan dan betina, ikan gabus dapat lihat dari fisiknya dengan cara sebagai berikut Jantan Ikan gabus Jantan memiliki kepala lonjong, memiliki warna tubuh yang lebih gelap, lubang genital yang memerah dan jika bagian perutnya diurut maka akan mengeluarkan cairan putih bening Betina Untuk ikan gabus betina memiliki kepala membulat Memiliki warna tubuh yang lebih terang, perut membesar dan lembek dan apabila diurut akan keluar telur Pemijahan ikan gabus Sahabat, proses pemijahan ikan gabus dapat dilakukan di bak beton atau fiberglass Siapkan dahulu bak beton berukuran sekitar 5 meter atau untuk panjangnya 3 meter untuk lebarnya dan 1 meter untuk tingginya Setelah kolam jadi, kolam dikeringkan terlebih dahulu selama 3 hingga 4 hari Masukkan air dengan ketinggian sekitar 50 cm Dan biarkan mengalir selama pemijahan Berikan tanaman air seperti enceng gondok hingga menutupi sebagian permukaan bak kolam Sebagai perangsang pemijahan Setelah itu masukkan sekitar 30 ekor indukan gabus betina Dan 30 ekor indukan gabus jantan Dan biarkan mereka melakukan pemijahan Pemeliharaan larva ikan gabus Pemeliharaan larva ikan gabus Dapat dilakukan saat larva telah berumur sekitar 2 hari hingga 15 hari Siapkan kolam atau akwarium Dengan kepadatan 5 ekor ikan gabus per liter air Setelah memasuki umur 2 hari sahabat Larva dapat diberikan pakan seperti naupli artemia Cacing sutra dan kutu air Setelah benih berumur 2 minggu Benih dapat diberi pakan berupa pelet apung Pemberian pakan pelet tersebut dilakukan secara bertahap Hingga benih berumur sekitar 1 bulan Mudah bukan? Dan pada saat umur 1 bulan Ukuran benih telah mencapai 5 hingga 7 cm Pembiasaan pemberian pakan pelet Bagi benih gabus ini dipercepat Dengan mencampurkan benih ikan nila Ukuran 0,8 hingga 1 cm Sebanyak 10% hingga 15% saja Dari total semua benih ikan gabus yang ada ya Ikan nila akan cepat memakan pakan yang diberikan Sehingga akan meningkatkan suasana persaingan Maka sehingga ikan gabus Mengikutinya Dan itulah tadi cara lengkap pemberian Ikan ikan gabus dengan baik dan benar Bagaimana sahabat? Tertarik mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel sukses media Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya